Assalamualaikum guys, aduh guys, kemana aja sih? Luasnya berapa ini mbak? Luasnya dari depan sampai belakang mungkin 2.000-2.500 lah Wow Udah kayak hotel ya? Ya hotel juga lah Ini sahabatku yang ngelukis, Mas Bambang, orang Malang Dia Katolik, jadi ini batunya dari Merapi, ini Cut Nyadin, dan ini ayat kursi Kemarin ngejar untuk memory of the world ke UNESCO Naik kereta, dirampok di Rotterdam SOCIAL Guys, ini kita ada di rumahnya mbak Rike Diah Pitaloka Ini adalah sahabatku, mentorku di parlemen dulunya Jadi aku akhirnya bisa sampai di rumahnya yang Masuk dari depan itu udah keren Sekarang kita lihat ke dalam sekalian ketemu mbak Rike Yuk Nah, ini orangnya guys Assalamualaikum guys Aduh guys, kemana aja sih? Sombong banget Sahabat di parlemen Dulu kalau enggak ada beliau Apa yang aku perjuang, enggak bisa berhasil Tapi beliau lah Join-join Ya, join-join Tapi beliau duluan Tapi kan sampe kan duluan Aku kan baru nyusul Selamat datang ya Iya kan Cerita-cerita dulu Dulu mau kesini gak jadi-jadi Baru sekarang cuma bisa kesini Dan rumahnya bagus Mbak, aku mau keliling rumah dong Mau tau dong Enak banget mulai tadi masuk Ini gazebonya Oke Terus katanya aku tahu lihat sempat di TV Anak-anak pernah ngomong Mas, aku kan seneng buku juga Katanya punya perpustakaan keren Ayo, lihat perpustakaan, ruang kerjaku Luasnya berapa ini Mbak? Luasnya dari depan sampai belakang mungkin 22.500 lah Wow, oke Dari parkir ya Dari parkir yang depan kan yang tadi aku masuk Ini parkirnya kalian udah lihat tadi Nah ini sekarang tempatnya ke bertapa Ini ruang kerja Berarti sampe bertapanya disini ya? Iya, makanya gak Guys Dibilanginnya gak gaul nih Aku gaul loh, ini banyak orang nih Tapi di buku, dalam bentuk buku orangnya banyak banget Ini numpul ini berapa tahun nih buku? Dari dulu lah Dari dulu, dari kuliah Jadi bener ya aku tahu ceritanya bahwa beliau seneng buku dan ngumpulin dan ini kita lihat sekarang seperti ini Bukan ngumpulin dulu emang butuh Butuh ya, masukkan ya Buat dibaca Ini udah S3 ini Apa S4 katanya? Ini S4 Kayaknya udah S4 Aku kasih buku tesisku Wow Wow Ini Ini soal metode kekerasan Nazi Hitler Jadi aku mempelajari Hitler Guys dikasih guys Lumayan daripada beli ya Langsung dikasih Soalnya udah gak ada Tapi ini akan luar biasa kalau ditandatanganin Boleh minta bulpointnya gak? Ini kalau aku gak ditandatanganin aku gak mau Karena ini aku akan bawa Pokoknya aku akan bawa buku ini aku akan pelajarin buku ini pas dimasukkan Nah yuk ditandatanganin Kan jarang bisa dapet buku langsung ditandatanganin yang nulis Waduh Yes Tanggal? Oke 19 Yeay Dapet guys Kalian jangan iri ya Yang mau kesini Yang mau kesini tuh Mau dikasih Tapi kita cuman bisa ngasihnya buku bukan sepeda Gak Aduh Ini udah kelayak menteri sih harusnya ya Udah Udah saya udah jadi menteri Menteri sunat ya Menteri Bencanda banget Sama mulu-mulu Mencer pengairan Salah satu artis Indonesia Yang moncer di parlemen adalah Gak lah Gak Sangat moncer Bagaimana memperjuangkan suara rakyat luar biasa Dan makanya aku bilang Aku ingin belajar disini Karena bagaimana meramu itu gak gampang Jadi perjalanan biasa Dan ini disertasi Tapi gak bisa kasih karena belum launching Wow Dan aku tunggu Udah sekarang Makah dibikin Udah selesai Udah selesai Udah selesai Tapi belum launching Udah tahun kemarin Tutanku Udah ammon Dia tuh kalo ngomong dia, kalo aku ngeliat dia ngomong, mbak ngomong, itu sebenernya udah S4 ya. Oh bener-bener S. Oke kita puter lagi yuk, gimana lagi tempatnya mbak yang mau ditunjukkan katanya? Ini lukisan-lukisan tua. Ini juga gampang nyarinya ya pasti? Iya, sebagian dikasih. Ini barang-barang tua, ini tempat abu jenazah. Tempat abu jenazah. Ini ruangan keluarganya. Iya, kadang meeting atau kalo ada pertemuan gitu. Di sini? Di sini diangkat semua, pasang kursi, udah segini aja. Enak bangun udah kayak hotel ya? Iya hotel, enggak lah. Loh asal itu kepingin lho kayak ginian? Beneran, aku di barang lagi beneran tuh. Boleh ntar ngomong-ngomong bunda deh. Aku gambar sendiri pake skala. Ini semua nyusun sendiri rumah ini? Iya, antara kalo ngebangun rumah 5-6 tahun baru jadi. Ini? Ngelamun dulu. Ternyata udah, berarti udah ngerasuk juga. Bung Karno di sini. Karena Bung Karno tuh arsitek juga. Jadi seneng banget. Arsitek juga. Kok bisa begini sih mbak? Emang dulunya cita-citanya apa sih? Udah jadi artis? Ternyata kayak gini, arsitek. Cita-citaku masih satu. Aku punya sebuahnya. Ia ke dapur? Apa mau kemana nih kita? Gue malah ke dapur dong periannya dong. Iya kan sepi, coba bayangin. Anak makin nalak makin gede. Ini aja nggak ada dirumah. Sendirian? Lagi sendirian? Coba ya kan udah dimulain kan ya guys, tadi kan dimulain loh bukan gue yang mulain nih Terus rencananya apa sendirian terus, emang enak sendiri? Enggak, enggak, enggak ada rencana sendiri Oh berarti ada ya Sebentar lagi kepelaminan Yeay, oh iya Tapi enggak tahu siapa yang nemen ini Siap kepelaminan kapan saja pokoknya Aduh, ya sudah kita lihat Tempatnya, berarti ini kamar utama, apa, tamar tembak di sini? Enggak, ini dapur Dapur aja ya Aduh, udah kayak hotel yang di Bali ya Waktu kita sama bunda waktu itu sempat di salah satu tempat di hotel di Bali Villanya persis kayak gini Karena sekolah banyak yang dateng, jadi ini banyak kursi buat orang makan berat Ada kamarnya ada berapa rumah ini mbak? Ini di bawah satu, di atas dua, tiga, empat Empat kamar Di sini, di ruangan ini Di ruangan ini Pak, makan segini spesial nih pak sama siapa Ini spesial banget, jadi di rumahnya mbak Rike disiapin pecel Baru tadi mikir pecel, iya pecel bener Iya Oh, di saya juga pecel Enggak, aku tadi mikir Bicel hari ini, iya pecel, atasnya Kan kita pakai batin Lama gak ketemu, beliaunya habis dari haji Lama gak ketemu pak? Lama gak ketemu Lama gak ketemu Setahun lebih, waktu pandemi Itu barang balik mau bantuin balik ke Bali Dia punya cafe bagus banget di Bali Nanti ini udah selesai begini, kita akan kembali bareng Lalu ngolongin dong, kalau ngelaluin aja Bagus, kan banyak Makasih semua, makan makasih Iya, terima kasih Mas, kalau ngobrolin soal tenang lama ya kan Apa yang dikandungin dari seorang Rike Cuma aku senangnya, karena aku banyak belajar Karena beliaunya ini kan sudah duluan di parlemen waktu itu Dan yang paling aku selalu ingat itu Gimana dia berjuang, kalau ngomong perjuangan sesuatu Kalau ini bicaranya adalah kesejahteraan Dia tuh gak ada reserve-nya Gak ada reserve, dia punya waktu 24 jam untuk hal itu Makanya dulu, kalau gak ada beliau waktu itu gak mungkin berhasil Menurut aku, karena aku tahu bagaimana Oleh belah kita, aku kan gak ngerti musik Oh, enggak Kalau bajaj gue ngerti Ada deal bajaj aku ngerti, mas Karena kan di dalam perjalanan disitu kan perjalanan politik ya Jadi memang harus orang yang berpengalaman Ternyata memang ke salah satu artis yang ada di parlemen buat aku ya Hah, buhah, buhah Yang aku bilang bener-bener mewarnai parlemen Makan, makan, makan Jadi gak hanya jadi objek, tapi dua orang yang sudah Makan, makan, jangan kelewet, makan Tapi apa yang dikanyain dari seorang anak Capa gitu Moceh, gak berhenti Asanti kok kuat banget Bayang dari bangun gitu yang menit tidur tuh gak berhenti ngomong Enggak Habar ya As Bisa pas apa ya, lagi pengen pecel Aku selalu mau ngabulkan yang dia cita-citakan Wuuuuh Dia aja gak pernah bantu aku Wuuuuh Padahal membantu janda itu berkah Wuuuuh Gakku demennya dia kan seniman ya Jadi connect gitu ngomongnya Dan apa yang kita mau lakukan tuh mirip gitu Nanti gak pernah dilakukan ya Ya masih proses Ya mudah-mudahan lah ke depan bisa Perjuangan lagi Makanya dong, pilih lagi dong Mudah-mudahan Mudah-mudahan Bisa kolat kita Bisa kolat nih Jadi kita kolat Udah dong Harus Kalau memang izinnya takdirnya ada Kita berdua masuk lagi di parlemen Memang kita akan tetep memperjauhan hal yang Aku kehilangan makhluk ini di parlemen Wuuuuh Iya karena 2019-2024 Dia marah Kok sampe gak masuk lagi sih Aku bukan kalah ya Aku memang gak daftar lagi Karena aku bilang Mbak Aku harus keluar dulu Karena aku harus mengerti lagi Kalau aku keluar lagi Kayak apa Bahwa betapa besarnya kita di parlemen Soalnya kalau izin Tuhan ada Pasti kita bekerja lagi Nanti akan lebih fokus Kita ada satu hutang penting ya Buat para seniman ya Iya Padahal Beliau ini kan Selalu deket dengan pekerja Memperjuangkan bagaimana Hak yang layak untuk bekerja Sama itu loh jaminan sosial Jaminan sosial itu Terutama jaminan kesehatan Beliau yang dulu ngomong Gimana kalau seniman-seniman itu Yang bekerja udah bisa dapet BPJS Itu beliau yang ngomong dulu Jadi punya jaminan hari tua Jaminan pensiun Ketika usia produktif Betul Tapi kalau masa tua Punya simpenan gitu Iya simpenan Karyanya tuh Bukan simpenan ya Hahaha Beda ya Beda Kayaknya ini pikirnya aneh Kayaknya aneh kayak gini Kalau ngobrol tuh halu jadinya Bercanda yang gitu Itu pak Beliau ditungguin berarti pak Eh makanya mudah-mudahan Berdua ini nanti ke depan Yang 2024 ke depan Kita bisa diterima masuk di parlemen Amin Apa yang jadi misi kita pun udah clear Ya tinggal tadir Tuhan Amin Makanya silaturahmi ini Kalau emang terus tumbuh Insya Allah Energinya akan bisa sapa Amin 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 Baiklah berarti tiap hari Ada yang cerewetnya pak gini Bukan ada yang cerewetnya nih Saling mencerewetnya Saling mencerewetnya Makanya kenapa Asanti kuat banget ya Allah Itu istri soleha Ya Allah Ya Allah Salam baik Mas Aku yang selalu ngomong Awas lu ya macem-macem ga Engga Engga Gitu Baik kan Fat Bener baik Hahaha Hahaha Ada yang suka Engga pernah latihan teater Disini Dulu itu Dulu Waktu masih Ini nih Oh iya Engga berubah ya Berubah dikit Awin muda loh Masa sih Engga beneran serius Bener gak Engga lah Bener Sudah udah 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 loh Iya guys ya Jadi dulu Sebulan sekali ada pentas seni disana Atau orang Yang dikasih buat depan ya Jadi kita Dan ini gak ada kaca Semuanya terbuka Jadi kita bisa nonton di luar atau disini gitu Yap Oke Kayak gitu Udah Jadi guys ini Tempatnya Mbak Rike Jadi kalo mau temen-temen tau Kan kita taunya kalo di parlemen Paripurna ngomong aja Intruksi aja Sekarang engga Kenapa ya Engga kenapa mbak Apa Boleh tau gak Dulu kan 2014 2019 Kalau udah datang pusing ya Lama Selalu setiap paripurna Engga Engga bawa berkas segini Pasti bawa berkas Habis itu Papa Kok yang 2014 Apa gara-gara pandemi Covid Ya ampun Tapi apa Memang Dan menjelang menopos Jadi mau ngomong itu sakit Semuanya Oh jadi gitu ya Engga Emang kemarin kan kita juga Engga ada baru sekarang Baru bisa masuk lagi ya Masa sidang Masuk Tapi udah mau masuk Harus turun Lebih turun ke Keliling Indonesia Akhirnya Jadi 2024 2029 Siap masuk lagi Akan Insya Allah Kalau ada yang milih Kalau gak ada yang milih Gimana masuk Jelas udah kerjanya luar biasa Partainya pun hebat Segalanya hebat Temen gak Karawang Bekasi Purwakarta Buat temen-temen Karawang Bekasi Purwakarta Siap Mbak Rika akan jadi wakil temen-temen Ini bener-bener silahkan Beliau udah akan mewakili kalian Jadi layak dipilih Beliau orang Layak gak? Layak banget Lihat bukunya Saya belum punya buku satu pun Coba Berapa buku yang udah dibikin? Buku teori Berarti dua Buku puisi sekitar lima Bikin buku puisi juga? Aku penyair Makanya romantis Wee Ada yang tertarik Ini rada aneh ya Aneh kalau sampai hari ini Gak punya pasangan Politisi romantis Mbak itu Gak ada yang deketin Atau terlalu milih Lihat musolah gak? Jadi ini tempat Oh ada musolahnya ini tempat Mangkrong juga ya Buat disk Enak banget kayak di Losmen ya Losmen di Jawa Di Jogja Di Jogja Jadi ini arsiteknya sendiri Semuanya sendiri Sendiri barangnya barang Jadi kalau aku hiburannya itu kan Manongkrong lu apa? Aku hiburannya itu Ke pasar lu Ngumpulin barang bekas Mentar aku chat sendiri Aku benerin gitu Jadi kalau gak dapet kursi di parmen Aku punya kursi Ada yang perlu kursi? Mau kursi? Mau kursi? Bawa gitu pulang satu Susah Ngomong Mas Seniman Politisi udah kayak gini Susah ini Komedian yang penting Iya komedian juga Iya bener ya dulu Jadi ini musolanya Ini musolanya Ini musolanya Ini musolanya Ini aku paling suka lukisan ini Kenapa? Kenapa Mbak Rike suka ini? Dari siapa? Ini yang ngelukis itu Namanya Mas Apa ya? Aku lupa Tapi intinya Ini sahabatku yang ngelukis Mas Bambang Orang Malang Dia katolik Tapi Dia pengagum Apa Pejuang-pejuang Indonesia Yang muslim Terutama perempuan Oke Jadi ini batunya dari Merapi Ini Cut Nyadin Sedang berdoa Cut Nyadin itu meninggalnya Dalam keadaan buta Dibuang ke Sumedang Dan ini ayat kursi Jadi kurang lebih Kekuatan doa itu Sekeras batu lah Jadi gitu Wow 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 Ternyata Religi juga Mikirin hal-hal dulu Nih Jadi Udah lucu kan? Penyakir romantis Religius Religius Iya Tapi Saya ga berani Karena jodoh itu di tangan Tuhan Saya ga berani ambil Oh Gak jelas Hahaha Ampun Ampun Ini Ini ruangan Oke Ini Jadi ruang utama Apa ruang buat terima tamu itu Udah Ini ruang private aku Buat Santai Ini kamar tidurku Oh ini mbak disini Oke Jadi ini Berarti kayak rumah sendiri yang private gitu ya Gitu Udah Segini Kenapa ada gambar itu Ini Apa ceritanya dari gambar itu Ini pelukisnya dari Jogja Yes Aku sudah lupa semuanya Ini bagus banget ini Guys Segede gini Hari Budiono Mas Hari Budiono Ini juga sahabatku Ini dipake di Sampul bukunya Romo Sindunata Judulnya Politik Kambing Hitam Jadi seringkali Saudara-saudara kita yang etnis Tionghoa itu Dijadikan kambing hitam Untuk masalah-masalah tertentu gitu Padahal mereka juga banyak yang sangat mencintai Indonesia Sangat nasionalis Ya Oke Tapi mbak-mbak seneng ngumpulin lukisan-lukisan ini Emang hobi banget ya Jajahnya lukisan Jajahnya bukan tas branded Bukan ya Bagus Bagus banget justru Itu yang keren Menurut aku yang keren adalah kayak Mbak Rika ini Jadi Akang gombal Coba beli tas Mantesan aja Asanti Enggak beli tas Aku udah bilang Bun Kalo beli tas Dijual turun Kalo lukisan Disimpen naik Kan beda Justru ini yang keren Dan aku juga jual lukisan kok kalo mau pesen Hahaha Ternyata nyambi guys Ternyata nyambi Jual beli lukisan Jual beli lukisan Ya anak tiga apa aja lah ya Loh sekarang anak dimana? Anak lagi liburan kan Ini lagi liburan Oke Stay disini atau Beda? Kadang kesini Kadang di Jakarta Di Jakarta ada juga Ada rumah di Jakarta juga Ada lah Di rumah banyaknya Bali Enggak 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 Ini lukisannya Pak Nasirun Ini Pak Nasirun yang ngelukis Ya Ini Yang ngelukis orang Orang Jogja juga Nasirun ada galerinya di Jogja Itu lukisannya juga salah satu maestro Indonesia sekarang Dan dia kolektor lukisan-lukisan tua Nah ini lukisannya Siapa namanya ya Hidayat Hidayat Ini judulnya Kenapa ada ini? Karena judulnya Oneng Ini penari betawi Gitu Ini kayaknya punya cerita tersendiri sampai ditaruh disini Oneng Ini keliatan mahal banget Enggak 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 Salah yang mahal yang di sana tuh Itu di atas masih banyak ya? Iya Oh my God Enggak 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 Oh ini semi gallery Ini semi gallery Ini diantok Lukisannya diantok Ini hidayat Banyak aku koleksi hidayat Ini gallery guys sebetulnya Jadi Mbak Rika itu memang seniman banget Politician Wow Keren Keren banget Ini karapan sapi judulnya Iya ini karapan sapi Kelihatan Nah penghuni terlama adalah disini ini Karena ini dulunya kebun Dan ini pohon jengkol tua Jadi aku jadiin meja Jadi semua ini ada ceritanya ya barang disini? Iya Ini lantainya dulu ada pabrik ubin di Margonda sekarang udah nggak ada Ini dulu karena aku gambar Terus arsiteknya tiba-tiba pergi yang bantuin Ternyata temboknya terlalu tinggi Jadi butuh tiang 5 meter Satu tiang ini Kebeneran ada ganti pohon gitu di utang UI Ini namanya purnis Guys ini nggak murah ya kayaknya Hah? Gede-gede Nggak ada Ngering murah Murah bener ya? Tapi menumpulin kayunya 4 tahun Iya makanya ini jual story soalnya masalahnya Ngerbau Makanya ini jual story Ini mahal Jadi ini ada di Jawa Timur Mau bangun jalan Ngehalangin dia pohon besar Ngehalangin Ngehalangin Jalan diambil Diambil Ditawarin Satu pohon Terus aku Jadi satu ini Jadi ini jadi meja kerjaku Ya gitu di tengah tadi Jadi meja makan banyak Gitu Kok bisa sampe mikir Dapet informasi begitu Mbak Emang Ada ikut Ikut grup Ya mungkin I don't know Mungkin Enggak Apa tau gimana Kayaknya kita duduk sini enak nih Mbak Ini tempat Kayaknya enak banget buat nongkrong Buat mikir dan seterusnya Di sini Berhayal Buat nulis Jadi aku bisa pindah-pindah ruangan Aku butuh tempat untuk Mengeksplore Ya Karena kelamaan jadi oneng Tuh jadi oon kan Jadi Harus gimana nulis Pindah-pindah Jadi kelamaan oon Oonnya bikin buku Terus gimana oonnya ya Bingung aku Tapi tertarik gak terus Masih di dunia seni Masih Aku masih nulis puisi Ini lagi ngegarap Puisi religi gitu Jadi Sedang mencoba Belajar Dari setiap surat di Alquran itu Baca Alquran dengan terjemahannya Nah diambil Apa intinya Aku korelasikan dengan peristiwa sekarang Atau yang kita hadapi gitu Wow Itu paling sulit nulisnya Jadi agak lama Tapi udah kayak Tiga puluhan lah Naik haji kemarin Udah direncanakan lama Enggak Saya gak pernah ada niat umroh Atau naik haji Karena dulu sebelum di DPR itu Jadi Duta Buruh Migrant nya Ailo Yes Ngurusin Terutama Jadi Board of Committee Migrant Worker in Asia Tapi terutama ngurusin buruh migran dari Indonesia Dan itu banyak banget yang korban dari timur tengah Oke Jadi kayak Sampai bantuin otopsi segala macem Kayak gitu Aku pikir Kenapa ya harus Kesana gitu Karena itu juga Membangkitkan trauma aku Pertemuan dengan peristiwa-peristiwa mengerikan gitu Tau Tapi Aku yakin Kalau Allah sudah memanggil gak bisa Jadi kemarin itu Umroh bulan ramadhan Terus orang Masuk umur 49 tuh Hampir setiap hari orang nanya Udah umroh belum Naik haji udah belum Umroh aja belum Apalagi naik haji gitu ya Gitu Nah abis itu Terus Kemarin ngejar Untuk Memory of the world Ke UNESCO Ya Aku denger ceritanya Terus Itu kan perjuangan kayak tujuh tahun ya Untuk ada beberapa arsip penting Indonesia Konferensi Asia Afrika Pidato Soekarno di PBB Sama gerakan non blok pertama Oke Karena saya kebenaran Duta Arsip Nasional Republik Indonesia Kita berjuang untuk ini menjadi Memory of the world Karena ini penting untuk Indonesia Sebagai Beginning position juga Terutama Ke negara-negara Asia Afrika Amerika Latin Dan yang terlibat gerakan non blok Betul Ya kan banyak juga Setelah peristiwa itu Banyak yang merdeka dan sebagainya Pokoknya gitulah Iya Nah Kan itu Biaya tuh Karena Itu bagian CSR saya lah Ya Ngurusin arsip itu Jadi Ongkos kemana-mana sendiri Saya mau naik kereta Abis MOU di Leiden Di Rotterdam Mau naik kereta ke Paris Sendiri Sendirian Ke UNESCO Ketemu Dubes RI di Paris Dan perwakilan RI di UNESCO Naik kereta Di rampok di Rotterdam Pernah ada peristiwa itu Gitu Jadi uang itu Uang itu kan biasa kalo bekas Abis ablok-ablok coklat tuh Kumpulan Aku kumpulin Aku bisa pergi Iya Tapi saat itu Saya nggak Nggak pisahin Jadi taruh di satu tas Tas kerja gitu Karena ribet kan Sendirian Terus Rombongan yang asib nasional Misah gitu Ada ke beberapa tempat Ada ke Portugal segala macem Nah saya karena naik kereta Ya ngirit cuy Abis itu Lagi mau bayar minum Mencet pin gini Tas udah nggak ada Tas nggak Cepet banget Di Rotterdam Di stasiun Rotterdam Ati-ati Memang rame itu Karena sekarang lagi krisis ya Eropa Asusnya Belanda gitu Betul Nah terus ilang semua Tapi pasport tuh Sebelum itu udah sempet keluarin Kartu kredit Handphone Uang semua ilang Semua nggak ada Semua ilang Nangis di stasiun Kenapa gini sih ya Allah Gini banget tasib gue Terus abis gitu mikir gini Berapa ya jumlah uang Tahu nggak berapa Itu sama dengan Ongkos kalau aku umroh Karena sebelum pergi itu Aku tanya berapa sih Kalau umroh Terus aku langsung istighfar ya Oke Langsung istighfar gitu Ini gara-gara Gara-gara gak mau pergi Terus nginep di KBRI Untuk Dumbes Belanda Dumbes RI Untuk Belanda itu Baik banget Pas yang numpeng nginep lah Tapi diceritain dong Nginep di Wisma KBRI Dikasih makan ya Allah Rezeki janda soleh Bang Kayak gitu udah Terus Akhirnya pulang Ya udah Nah ketemu ada temen kita senior kita Yang lagi kunjungan ke Belanda Diketawain Aku lo ngapain sih Aku ngurusin nih Emang lo komisi berapa Itu kan bukan urusan komisi lo Lo masuk aneh-aneh aja Udah sih bang Jangan diomelin Gue gak ada duit Aku dikasih duit Nih katanya Ya Allah terima kasih Aku bilang gitu Pulang langsung Aku bayar untuk umroh Bulan Ramadhan gitu Dan pas itu Pas di depan Ka'bahnya itu Sama dengan tanggal Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus Kalau di Hijriahnya berapa Ramadhan 9 Ramadhan Pas itu Jadi peringatan 88 tahun Indonesia Merdeka dalam hitungan kalender Hijriah Aku bisa berdoa disitu Oh Oke Abis itu Terus Pulang Aku bilang Bisa Jangankan naik Haji Naikin Pak Haji Kok bisa terus naik Haji tahunnya Kalau Pak Haji begitu Jangan senyum Terus Akhirnya berangkat Haji kemarin Akhirnya Terus Oke lah Aku bilang Yaudah Kalau memang Allah Mengizinkan Memanggil saya naik Haji Saya naik Haji Tapi Yang urusnya gitu aja Terus Simpel ya Memang panggilan Jadi gak Kayak gitu kan Gak bisa maksa juga Memang itu takdir juga Memang niat Tanggal 15 Itu Baru keluar visa Tanggal 18 Masih riset di Jogja Tanggal 19 Berangkat Berapa hari di Dua minggu lah Dua minggu ya Aku lihat di Instagramnya Kegiatannya disana Gitu Perasaan apa yang Setelah Dari Mekah Apa yang Bisa diceritakan Seorang Rike Yang tough Hidup sendiri Ya Ini Ini Luar biasa gitu ya Buat-buat mungkin Menginspirasi temen-temen juga Yang merasa hidup sendiri Bahwa Gak usah takut Ya Apa yang bisa diceritakan Panas Apa yang bisa diceritakan Setelah naik Haji Yang dirasain Ketenangan atau Ketika tawaf tuh ya Dulu pertama kali tawaf itu Adalah Kita kalau kontemplasi itu Selalu harus menyendiri ya Betul Ya Tapi Disitu saya belajar Bahwa Kalau kamu mau fokus Kontemplasi Gak perlu menyendiri Gitu Karena kehidupan kita itu Kan Saya coba untuk Tawaf itu Merem Fokus aja Doa gitu Karena Buat saya itu Amaze banget Akhirnya saya Bisa pergi Ya Bisa pergi Sambil Merem Tidak nabrak orang Tidak Nabrak Jadi bener-bener Merem sampai selesai Artinya Sebenernya Islam tuh mengajarkan Fokus dan kontemplasi itu Bukan berarti Memisahkan diri Dari kehidupan sosial Itu yang dapat ya Jadi Bekerja untuk kebenaran kebaikan Itu bukan menarik diri Ya Bukan antisosial Gimana Gimana di dalam Jutaan orang misalnya Tetap bisa berpikir Tetap bisa berpikir Berkoneksi Terkoneksi Bahwa Bukan hanya pakai akal sehat Saja Rasionalitas Kemampuan berpikir Tapi Bagaimana kolbu Kita menyatu Dengan 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 Pemikiran Baru Kalau dalam konsep Hindu Cakra nya terbuka lah Kayak gitu Dan saya berdoa tentu juga Untuk Indonesia Dan sebagainya gitu Dan lagi ada yang saya perjuangkan Tau lah Kenapa sih Kok kayaknya nggak Nggak Yang dari tadi Aku dengerin itu Bagaimana Mbak Rika Dengan kesendiriannya asik Dengan segala kesibukannya Dengan segala tekanan hidupnya Terus mikirin diri sendirinya kapan Anak-anak nggak nanya Anak-anak 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 biasanya jadi satpang Kalau ada yang foto deket Eh Ibu saya tolong jadanya Anak-anak kecil ini Tapi kan nanya nggak sih Nggak Nggak lah Kita kan Penuh hari-hari kita tuh penuh Tapi dengan Dengan Suami yang lama Masih ada hubungan tetap? Sama anak-anak Oke Anak-anak sama bapaknya Kita nggak ada hak memutus Silaturan Ya kan Kan saya belajar dari senior Dalam burusan rumah tangga Iya Iya Tapi ada nggak sih Keinginan setelah haji Butuh ketenangan Mungkin dijodohkan kembali Apa nggak ada doa Bahwa ya Allah Temukanlah aku jodoh Supaya aku nggak sendirian Doa lah Iya doa minta Doa Pertemukan dengan orang yang Memang Allah berikan Yang bisa mendukung perjuangan saya Dalam mewakafkan hidup Untuk rakyat bangsa dan negara Wow Nah semoga dapat Karena nggak gampang kan Iya udah bisa mengerti Politisi perempuan Banyak kan temennya Gimana Yes Itu bukan hal yang mudah Dan komitmen itu Saya anak orang miskin Jadi saya selalu bilang Saya bisa merasakan Tidak enaknya jadi Anak dari keluarga tidak mampu Tapi saya tidak dendam terhadap Kemiskinan Tidak dendam Dendam pada pemiskinan gitu Jadi Pemiskinan Dendam kepada pemiskinan Karena Indonesia tuh kaya banget Sebenernya Kalau sistemnya Endingnya seorang rike Dalam dunia politik Kalau ngomong Karyanya pada saat dengan Mat Solar Kalau nggak salah filmnya Yang di televisi waktu Bajai ya Bajai Bajuri Itu kan sudah melegenda Itu menurut aku Puncak dari seorang rike Waktu itu berkarya di televisi Dalam politik Mau kemana sebetulnya seorang rike Hmm Cita-cita nih Yes Setelah Membangun Dan menggolkan Undang-undang jaminan sosial DPJS dengan segala kekurangannya Tapi sekarang ada Oke Harus diperbaiki ya Karena nggak ada negara manapun Yang tidak punya sistem jaminan sosial Setuju Yang kedua adalah Tentang bagaimana Kebijakan pembangunan itu Harus berbasis riset Ilmu pengetahuan Oke Kalau nggak ketinggalan Pasti Pasti Cara kita dikooptasi Atau dihegemoni Didominasi oleh pihak lain Ya Itu pelewat riset Zaman sekarang Jadi kita kalau berdaulat Ya kita harus Seperti itu konsepnya Dan punya badan riset Dan inovasi nasional Jadi mendukung brain Kebetulan saya ditugaskan Jadi anggota Pansus Undang-Undang Sinas Iptek Itu salah satu legacy yang Menurut saya penting Meletakkan fondasi Bagaimana kebijakan pembangunan Harus berbasis riset Riset Dan kalimat itu Kebetulan saya rumuskan Karena saya nggak mau lagi Kebijakan pembangunan Untuk kita semua Yes Itu hanya berdasarkan asumsi Good Harus By riset Ngertilah jago IT kan Nah kemudian Tapi harus ada data yang akurat Sehingga Yang belum tercapai ini adalah Big Data Indonesia Big Data Indonesia Big Data Indonesia Big Data Indonesia Berbasis Big Data Desa Itu cita-citaku Wow Makanya sekarang Lagi keliling Bantu desa-desa Di beberapa provinsi Di seluruh Indonesia Karena saya yakin Kalau desanya kuat Indonesia Bukan hanya maju Tapi bisa berdaulat Bisa bener-bener sejahtera Pusing Pusing ya Guys Pantesannya aja Nggak ada yang nemenin kepelaminan Jadi takut nih yang lihat Kalau gue nggak setara gimana Bukan Bukan Nggak Kalau dalam hubungan personal Kan Ya Oke Melihat segala yang tadi disampaikan Begitu Bari kemiliki Daya pikir Dari cita-cita Dan seterusnya Yang diidolakan Laki-laki sebenarnya Apa sih sebetulnya Seniman kah? Politician kah? Ekskutif kah? Apa teman-teman parlemen? Dari legislatif kah? Atau dari angkatan darat? Atau apa? Apa aja lah Tapi saya pengagum Soekarno Oke Saya pengagum Muhammad Yamin Sama Banyak lah Banyak sih Yang cowok-cowok sekarang juga banyak Yang saya kagumi Masalahnya mereka Cur-cur Jangan ketawa Buas banget Bener Hebat banget Jadi pencapaian politik Pencapaian pengkaryaan Terus bagaimana? Kan pencapaian tuh beda-beda Aku kalau berhasil satu pasal gol aja pulang keramos Gak kepingin Gak kepingin ke eksekutif Apa? Belum Tapi ada gak keinginan ke eksekutif? Ada karena ingin mempraktekkan yang tadi Bagaimana policy itu harus berbasis riset Kalau di DPR kan kita bukan eksekutor Kita legislator hanya lawmaker Pembuat peraturan perundang-undang Undang-undang Dan hanya level undang-undang Undang-undang itu perlu peraturan turunan Keturunan Ngertilah kita undang-undangnya Udah apa Implementasi bisa jauh Kadang-kadang bisa beda Oke Nah mungkin kalau pun nanti Maju gitu Saya belum tau lah Tapi kalau Tapi ada keinginan? Mungkin Oke Mungkin lihat dulu Dengerin teman-teman Jadi beliau ini akan Terjun pada suatu saat Menjadi kepala daerah Ataupun nanti masuk ke menteri Ataupun Insya Allah jadi waktunya presiden Jadi menteri kan udah tadi Udah dibilang Jadi itulah cita-cita seorang Rike Yang cuma masih dalam Kabut Kabutnya cuma Masa enak Ya pulang sendirian Gak ada yang nyambut Capek gak sayang Nah itu ya Allah itu Aduh ya Allah mudah-mudahan Doain sih mas Apa perlu aku Kamu kan jarang doa Menjadi dikabul Enak aja Kita doain juga temen-temen ya Jadi mari ke tahun ini Akan menyalonkan lagi Dari daerah pilihan Menyalonkan Sebagai Parlemen lagi Kita support Beliaunya buat temen-temen Yang ada di daerah pilihan Karawang Bekasi Purwakarta Karawang Bekasi Purwakarta Jawa Barat Itu adalah daerah yang akan Mbak Rike 7 Dan untuk Kabupaten Bogor dan sekitarnya guys Indonesia Jangan lupa Biar ketemu lagi Partner in crime Bikin undang-undang Aduh ini Mbak aku Menurut aku Apa Udah cukup Apa yang aku bisa dapet Dari Mbak Karena Mbak juga sudah menjelaskan Dengan nikmatnya Dari Haji Dan seterusnya Perjuangan sekarang sendiri Memang kabutnya Kita belum tahu jodohnya siapa Tapi mudah-mudahan Setelah Cas ini Menemukan jodoh Kita doain bersama-sama Ya temen-temen Amin ya Allah Tuh aminnya pake bahaya Kacau-kacau Nggak Demen banget Yang politisian Bodi orang seni Dia pencita seni Jadi keputusan politik itu adalah karya seni buat kita Persis Bikinnya pake perasaan Persis Emang kamu bisa bikin undang-undang gak pake perasaan Itulah yang dirasakan Bahwa kadang-kadang kita di department tuh memikirkan Satu pasal pun ributnya bisa 3-4 bulan Satu pasal doang Jadi itulah dinamikanya kita Dan kita lihat tadi Ceritanya Mbak Riko langsung secara Penjelasannya Jelas gitu ya Silahkan temen-temen Inilah Riko di Apitaloka Dan aku terima kasih Dan inilah Anang Hermansyah Daerah pemilihan Kabupaten Bogor Insya Allah Jadi mudah-mudahan kita bisa berjuang bersama Yang sayang sama Oneng Tolong dini Ini Yang sayang sama Oneng Jangan lupa untuk pilih adeknya Bang Jury Oke Sekali lagi guys Inilah omong-omong aku sama Mbak Riko Dan tadi lihat rumahnya Lihat koleksinya Lihat kepribadiannya Sampai kematangannya hari ini Sangat matang Matang ya Sangat matang sekali Tinggal nunggu yang metik Dibutuhkan Enggak beres-beres kamu Misin perempuan yang memang lengkap seperti beliau Ini adalah hal yang Belum lengkap Belum lengkap Iya Ya Ya Secara pemikiran Dan misi-misinya Bagaimana buat Indonesia Raya Sangat kelihatan Dan terrefleksi dari semuanya ini Jadi makasih waktunya Makasih Mas Anang Salam buat Ashanti Ya Buat anak-anak juga Oke Terima kasih guys Terima kasih Assalamualaikum Hati-hati, jatuh hati, kepadaku Kukira kau mati rasa Ternyata rasanya masih ada